Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita ke mata kuliah data main pertemuan ke-6 Yang akan membahas Tensorflow yang digunakan untuk deep learning Atau yang dulu dikenal dengan nama Jaringan syarat curuan Disini saya share 3 data Ya siswa, validasi dan tes Kemudian Dan nanti saya share juga revision yang ini Yang kodenya Sebelumnya ada error Google collect ternyata versi 2 Jadi kalau ingin menggunakan fungsi tensorflow 1 Harus menambahkan ini di bagian Atas Nah ini Di atas Sebelum import tensorflow Kemudian Buka Google collect Kemudian Kemudian Buat 1 Notebook baru Beri nama Bebas Bisa nama Kelompok Kelompok S6 Kemudian Kita bagi menjadi 2 Sel Sel yang pertama Untuk Sel yang kedua Untuk Untuk menambahkan Sel yang kedua Sel yang kedua Untuk Sel yang kedua Untuk lanjutannya Sel yang kedua Masih ada Masih ada sisa yang sebelumnya Start di runtime Oh ya Disini ada Untuk melihat Untuk melihat Isi dari file Untuk Disini Ini saya ganti Ini Epochnya 100 Jangan menambah Dengan perhatikan Walaupun bisa 1000, 2000, 3000 Karena yang mengerjakan Run Terus ini Ada Upload file Nanti file itu masuk ke Penyimpanan virtual di Google Terus file Yang kebalik Ini file yang untuk dilati Berikutnya Ini file yang Untuk validasi Terakhir Terakhir file untuk Testing Untuk perhitungan akurasi Ini ada Beberapa kali Iterasi Iterasi Ini hasil 0,0,0 Dibuatkan 1,1,1 Berdasarkan data Sel 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 kedua ini menyimpan hasil pelatihannya, kemudian mendownload sel kedua ini menyimpan hasil pelatihannya, kemudian menyimpan hasil pelatihannya h5 ini, kalau yaml tadi itu rangkanya, rangka otak kiruannya, h5 itu isi dari otak hasil pembelajaran tadi kemudian ini kirim file nya sebagai jawaban dari 3 nanti ini gunanya untuk apa? gunanya adalah otak ini dipakai untuk memprediksi data baru sesuai dengan yang tadi kita sudah latih, disini tampak akurasinya itu ya kebetulan 100% itu benar semua jadi, walaupun sebenarnya sih kalau dihitung itu bukan 100% murni, karena disini harusnya 0 dia 0,3, walaupun kalau dibulatkan ya 0,4 juga dibulatkan 0, kemudian disini kan 1, 1, 1 ini target tapi, karena yang dihitung itu keputusannya 0 atau 1, maka diangkat ini benar jangan kasih biasiswa, yang ini berbiasiswa data ke 32, 34 dan selanjutnya sekian coba sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh